Peristiwa Sumpah Pemuda Peristiwa Sumpah Pemuda akan kembali diperingati bangsa Indonesia pada Rabu 28 Oktober 2020 Bangsa Indonesia kembali mendapat kesempatan berenungi dan mengambil nilai dari peristiwa tersebut Sumpah Pemuda merupakan peristiwa besar dan maha penting bagi bangsa kita Begitu besarnya perannya hingga boleh dikatakan bahwa kemerdekaan tidak akan diperoleh Seandainya tidak ada Sumpah Pemuda Tulis Sutijo Kawidodo dalam memaknai Sumpah Pemuda di era reformas Sumpah Pemuda diawali dengan pergerakan di daerah dengan mendirikan organisasi yang bersifat kedaerahan Konflik yang terjadi dengan penjajah bersifat lokal bukan nasional Berikut sekilas sejarah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 Sebelum kongres ditutup, W.R. Supratman menampilkan lagu ciptaannya Indonesia Raya yang mendapat sambutan meriah Indonesia Raya kemudian menjadi lagu kebangsaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa Indonesia Sumpah Pemuda adalah rumusan hasil yang dicapai pesetra Kongres Pemuda II Berikut rumusan hasil dan teks Sumpah Pemuda Potosan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang berdasarkan dengan nama Zong Zapa, Zong Sumatra atau Pemuda Sumatra, Pemuda Indonesia, Sekaroken, Zong Ismetan, Zong Batak, Bon, Zong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Penghimpunan Pelajar Indonesia Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di negeri Jakarta Seweda Haja mendengar segala isi-isi pidato-pidato dan pemberitaan ini Kerapatan lalu mengambil keputusan Terima kasih telah menonton! 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 Bakti hari dari Museum Sumpah Pemuda Kalau pengelolaan museum ini dipegang sama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Jadi ini dikelola oleh pemerintah pusat ya Sehingga pengelolaannya itu yang membiayai kemudian Untuk perawatan koleksinya itu dirawat oleh negara Karena di museum ini ya tepatnya di ruang ini Di ruang Kongres Pemuda II itu diselenggarakan Kongres Pemuda II Nah Kongres Pemuda II ini menghasilkan keputusan yang namanya itu Ikrab Sumpah Pemuda Kemudian juga didengarkan pertama kali lagu Indonesia oleh WS Pratman ya Sehingga hasil-hasil dari keputusan Kongres Pemuda ini Kemudian nantinya diperjuangkan oleh para pemuda hingga mencapai Indonesia mereka Nah inilah salah satu sebab kenapa musimnya ada di museum Sumpah Pemuda Atau jiwa yang didirikannya memang untuk ini ya Untuk misalnya itu memberitahu kepada masyarakat Indonesia ya Bahwa di museum inilah terjadinya peristiwa Kongres Pemuda II Sehingga dengan adanya peristiwa ini Maka masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait sejarah Sumpah Pemuda Itu bisa menunjukkan museum ini Ya kalau untuk Sumpah Pemuda sendiri itu mulai dilakukan ya Jadi setiap tahun itu mulai sejak 1950 Jadi sejak 1950 itu tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai hari nasional ya Tetapi bukan hari libur Jadi setiap tanggal 28 Oktober itu jadi hari nasional tetapi gak libur Dan sejak tahun 1950 itu ditetapkan sebagai hari Sumpah Pemuda Kalau yang paling ini penting ya Itu ini apa biolanya WR Supratman Di ruang sebelah sini di belakang ruang Kongres ini Itu ada biola WR Supratman yang digunakan untuk mendengarkan lagu Indonesia Karena kan lagu Indonesia itu kan pertama kali didengarkan menggunakan biola Sehingga melalui biola inilah tercepannya lagu Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Karena akhirnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gara-gara kajajah pola pikir na Terima kasih telah menonton